Aku berharap sih ya, ini pesen aja buat para netizen atau buat orang-orang yang nge-bully apa. Gua gak suka banget karena apa. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di-share juga ya. Baru ya. Semoga dia. 5 tahun, 7 bulan, ini terpukti. Merdeka! Bebasnya Saiful Jamil setelah mendekam 5 tahun di penjara tentu mencuri perhatian apalagi sambutan masyarakat yang begitu antusias sehingga timbul pro dan kontra. Dan ada juga yang melakukan aksi boykot atas Saiful Jamil di media sosial dan TV. Begitu pun dengan sosok sahabatnya yakni Bunda Inul Daratista yang terang-terangan membela sang sahabat yakni Saiful Jamil. Namun tak berselah. Lama akhirnya Inul Daratista minta maaf karena telah membela Saiful Jamil tampil di televisi. Tentu hal itu mencuri perhatian kita semua. Bagaimana kata kata Inul Daratista? Selamat pagi semua saya. Meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tayangan dan komentar saya tentang si Fulan sangat menyakiti Anda semua. Sejujurnya tidak ada niatan untuk apapun dengan si Fulan pun sebagai teman. Bagi saya selalu melihat sisi baik seseorang saja meski tindakannya tidak baik. Wajar lama tidak bertemu lalu berjumpa kembali. Bagi saya apapun hal negatif yang ada pada dirinya saya tidak turut campur. Dalam sebuah program kadang kita dituntut harus bisa membuat isi dari program bagus dan menarik. Meski di luar on air tak ada hal apapun yang harus dibahas dan dilakukan. Dan hubungan sebatas teman dan cerita apapun soal si Fulan. Siapapun sebagai teman saya selalu mendoakan yang terbaik dan tidak ada kata mengistimewakan. Terlepas si Fulan diberi panggung dan kesempatan di TV atau tidak bukan kapasitas dan urusan saya karena saya tidak punya TV. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada netizen semua. Manusia tidak ada yang sempurna. Sekiranya apapun yang menyangkut tentang saya dan si Fulan kemarin saya dengan segala kerendahan hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah menyakiti hati Anda semua tentang komentar dan tindakan salah saya. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian kasih komentar di bawah. Like dan subscribe tentunya. Tunggulah berita dan info terbaru terupdate tentang berita selebritis Indonesia. Oke terima kasih telah menonton. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.